Hai again everyone, welcome back again di Bitcoin Update, happy weekend and happy new all time high for Bitcoin. So, today kita udah ngelihat Bitcoin mencapai level 70 ribu dolar, dan untuk kedua kalinya kita ngelihat market flash dump ya, jadi begitu nyampe flash dump. Timbul pertanyaan ya, jadi saya rasa ini pertanyaan paling common yang mungkin teman-teman akan temukan dimana-mana. Nah, ini apakah Bitcoin akan menjadikan ini sebagai habit ya, secara terus menerus gitu loh. Dalam arti apakah ini akan terus sama ya, prosesnya berulang-berulang, setiap kali harga mencapai 1 titik level, habis itu di dump lagi ya, habis itu mencapai 1 titik level itu di dump lagi. Nah, ini untuk cara menjawabnya nanti saya akan coba gunakan price action, supaya teman-teman bisa pahami dulu. But, before kita ngomongin kesana, saya mau kasih update dulu ke teman-teman soal kondisi NFP ya, yang dirilis tadi malam teman-teman. Jadi, kita ngelihat angka NFP ini sebenarnya bukan positif ya, kalau kalian lihat memang warnanya hijau, tapi sebetulnya angka itu direvisi guys. Jadi, saya ada sempat screenshot, just a moment before NFP dirilis. Kalian bisa lihat ya, NFP sebelum dirilis itu previousnya 353 ribu ya datanya, kemudian direvisi jadi 229 ribu. Nah, ini sebenarnya menurut saya tricky numbers ya, kalau saya bilang ini adalah data-data yang bisa dimanipulasi teman-teman. Mengapa demikian? Karena ya 353 ribu, intinya kan ke 275 ribu adalah turun gitu kan. Nah, ini nggak perlu direvisi lah, saya pikir ya, tetap menunjukkan bahwa angka pada NFP itu in the end adalah turun. Dan, selain itu, kita ngelihat ada average hourly earnings ya, data-rata bayaran ya, atau kita bilang kayak earning itu kan pendapatan per jam ya, itu turun dari 4,4% jadi 4,3%. Yang month over month-nya adalah 0,5% jadi 0,1%. Ini angka turun yang sangat drastis. Dan, kalau kalian lihat, unemployment rate ini juga angkanya naik loh guys. Artinya pengangguran di Amerika itu naik 0,2%. Berapa jumlah penduduk, ya, penduduk di Amerika Serikat? Saat ini 331 juta, ya, itu data per 2021 guys. Ya, ini kalau 0,2% aja, itu naiknya juga jutaan orang teman-teman, berarti yang menganggur. Dan, ini kebetulan tuh pas banget sama kemarin, Jerome Powell kan baru hearing ya. Jerome Powell testifies 2 hari lalu teman-teman, berjalan prosesnya. Dan, dia menyampaikan soal menurut dia tuh sebenarnya kita masih fine ya, belum ada tanda-tanda resesi. Tapi, kalau data penganggurannya per Februari kemarin udah mulai naik, nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi sebuah concern, ya kan? Dan, apa sih dampaknya dari data NFP tadi? Sebenarnya kita bisa lihat dari dolar index ya, yang seketika tadi tuh langsung nganjak guys. Saya pengen kasih data kalian 1 menit, biar kalian lihat ya. Ini, menit awal NFP rilis, itu angkanya naik peng, ya, dolar index menguat. Tapi, setelah itu, berbalik turun. Nah, ini saya pikir memang pada akhirnya data baru dibaca secara ini ya. Jadi, begitu New York Stock Exchange open, market buka, kita ngeliat pelan-pelan dia recover. Jadi, kayak jatohnya tuh apa? Jatohnya ini nggak ada transaksi, ini kayak di tengah-tengah doang gitu kan. Tapi, kalau saya pikir dengan progres seperti ini, ya, in the end, dollar index tetap dalam keadaan melemah. Artinya, dampaknya terhadap Nasdaq dan S&P 500 ini semestinya ya, cenderung harusnya positif. Ya, tapi kelihatannya, setelah Nasdaq juga tadi create all-time high, ya kan sama ya sama Bitcoin nih, teman-teman ya. Dia create all-time high, abis itu kempes, ya kan? Turun. Ya, angkanya sih bisa dibilang nggak dibilang negatif, nggak dibilang bearish juga. Kenapa? Karena ini, in the end, adalah bagian dari retracement ya. Saya bakal gunakan seperti ini. Dan kalian lihat, dia ketahannya pas di FIBO 50% retracement. Udah dapet bullish engulfing, turun lagi, terus dia konsolidasi. Nasdaqnya juga sama, teman-teman ya. S&P 500, Nasdaq juga sama. Nasdaqnya udah create all-time high, habis itu dia dikempesin, ya kan? Berbalik turun, dan turunnya sampai mana? Ya, saya pakai Fibonacci lagi ya, dari bawah ke atas. Kalau Nasdaq di sini beda, teman-teman. Kelihatannya untuk stok yang berhubungan dengan tech, itu turunnya lebih dalam ya. Dia sampai ke 61,8% retracement, habis itu sekarang ketahan. Nah, kalian lihat, Bitcoin juga sama gerakannya ya. Dia mencapai all-time high baru, habis itu kita lihat ada fake out, ya. Turun, tapi bedanya adalah, kalau S&P 500 dan Nasdaq tadi masih di bawah, Bitcoin sudah balik naik ke atas. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Jadi apa nih, ya, yang sekiranya berpotensi terjadi untuk Bitcoin, ya? Banyak orang yang berpikir bahwa ini kayaknya susah ini, ya. Ini berat ini, memang harus dibawa koreksi dulu. Bahkan, some people ya, saya udah dapet beberapa, apa namanya, pandangan ya. Bahwa mereka bilang ini adalah double top, ya. Ini double top. Kemudian berarti potensi koreksi dan lain sebagainya. Ya, intinya sih kalau sebenarnya, saya udah berapa kali cover ya, reaksi baby bear Bitcoin di 3 hari lalu. Teman-teman boleh nonton video itu. Saya menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya, kalaupun Bitcoin terjadi koreksi, ya saya nggak ada masalah, ya. In the end, kita ngelihat itu sebagai opportunity juga justru untuk kita mendapatkan kesempatan buyback dari harga lebih murah. Dan faktanya, teman-teman, ini perkemarin kita update sama kalian, ya. Live streaming. Banyak orang masih wanti-wanti bilang bahwa, yep, we can still see Bitcoin retrace atau koreksi atau bahkan flash dump sampai 70, 80, atau bahkan lebih dari itu, ya. Ada yang bilang, ya pokoknya gitu deh, teman-teman, ya. Rata-rata orang bilang 20%, 30%, ada yang bilang 70%, ada yang bilang 80%, ya. Karena berkaca pada historical data. Ya, memang demikian. Makanya saya tadi bilang, satu yang bisa jadi concern utama adalah kalau memang US masuk resesi ekonomi. Artinya market bakal ada koreksi besar-besaran datang dari S&P 500 dan juga Nasdaq. Nah, itu mungkin boleh khawatir, ya. Kalau posisinya seperti itu. Tapi kan sekarang posisi kita melihat kita belum ada tanda-tanda itu, ya. Dalam tanda kutip, ya, kalau orang bilang, ya ini kan kita prediksi, ya. Kita coba lihat masa depan, nih. Tapi kan masalahnya, ya, kalau saya pribadi sih lebih prefer react to market. Ya, for me personally, we are still inside bar. Ya, kan. Kita masih main di dalamnya. Ini belum ada higher high. Baru tadi aja, ya. Itu pun cuma fake out. Which is sebenarnya belum valid, dong. Kalau kita bilang ini, apakah sudah valid? Ya, belum. Karena belum ada close candle-nya. Dan close candle itu harus di atas high point ini. Baru kita katakan ini sudah valid break high. Nah, kalau ini sudah valid break high, baru nanti kita bisa mulai mempertimbangkan area invalidasi kita tuh pelan-pelan naik. Sekiranya seperti itu. But for now, I see inside bar, ya. Kita belum bisa menyimpulkan apakah ini adalah akhir dari segalanya atau memang ini sebetulnya hanyalah perupaya untuk mengambil likuidasi saja, guys. Ya, jadi orang-orang early sales short disini itu sengaja dimakan dulu, habis itu baru dibanting. Dibanting pun kalian lihat. Di bawah dia makan lagi, guys. Ya. Di bawah tuh ada lagi tuh. Likuidasi buat buyers-nya. Jadi begitu likuidasi buat buyers-nya dimakan, baru harga pelan-pelan balik naik, ya. Tapi sebenarnya gini. Simpelnya tuh ini, guys. Kalau kita bilang, ya. Di atas ini banyak banget selling order. Gitu, loh. Ini orang pada ngantri. Di atas ini pun sekarang udah pada nambah lagi nih selling mid-order yang baru. Buat mereka-mereka yang percaya Bitcoin itu bisa koreksi, itu akan terus berlangsung. Ya. Selling order ini adalah supply. Supply yang bisa dimakan, lah. Ibaratnya oleh atau supply yang ibaratnya harus dimakan, lah, ya. Oleh para buyers-nya, gitu. Termasuk kita mungkin para retail. Jadi kita melihat di sini bahwa di atas tuh banyak banget orang nungguin nih pada siap-siap jualan, gitu, kan. Ya. Kita para buyers-nya itu harus beli, gitu, loh. Supaya bantu harganya bisa naik, gitu, kan. Karena kan logikanya adalah demand lebih besar dari supply. Baru harga bisa naik, gitu, kan. Jadi, kalau misalkan demand lebih besar dari supply, harga baru bisa naik. Nah, sekarang masalahnya di atas ini banyak supply. Supply dari mana? Supply dari orang-orang yang mau taking profit, ya kan. Supply dari orang-orang yang mungkin merasa ini masih bisa koreksi. Jadi mereka melakukan sell short, ya kan. Supply dari mana lagi? Ya, banyak, teman-teman. Jadi, ini tuh harus di-fill pelan-pelan. Dihajar, diisi pelan-pelan. Sampai satu titik, seller-nya sudah give up. Ya, short seller sudah give up. Dua-duanya sudah nggak ada lagi di market. Baru kita ngeliat nanti 70.000 babelah break. Itu leluasa geraknya. Ya. Sementara, saya mempertimbangkan itu. Jadi, begitu sell limit ke-triggered, ya... Wajar banget lah kalau misalkan harga mengalami koreksi. Tadi, padahal kita baru banget ya di Discord-nya. Sempat update ke teman-teman untuk lebih hati-hati. Ya, pada saat sore tadi kita tuh sempat ada live streaming, guys. Ya, live streaming-nya tuh kalian bisa lihat di sini mungkin ya. Di chatting-annya nih. Tuh, kan rame tuh ya. Sore-sore, ya kita ngeliat. Yesterday kan jam 9 malam. Saya tuh live streaming dari jam... Kayaknya dari jam 7 sore sampai jam 10 ya, kalau nggak salah. Apa jam 6 sampai jam 9 gitu ya. Kayaknya jam 6 sampai jam 9. Ini kita discuss banyak banget ya. Saya inform ke teman-teman untuk... Ini kan nanti malam NFP nih, guys ya. Ada baiknya kalian mungkin lebih mengurangi size dulu. Saya khawatir sebenarnya NFP-nya sebetulnya yang bisa menjadi trigger. Ternyata apa? Market di bawah naik dulu ya. Disweep dulu atasnya. Habis itu baru kemudian dia kembali turun gitu kan. Jadi, saya bilang nih. Alert ya. Bitcoin masuk extreme volatility lagi. Ini karena banyak limit order yang bakal ketrigger di momen ini. Be safe as always ya. Kemudian saya ada beberapa idea ya. Saya ada re-entry. Ada entry posisi yang ini. Kemudian saya juga update dalam bentuk video ya. Dan LPT sih yang gokil guys. LPT sumpah banget ya. Saya agak kesel. Karena baru banget tadi tuh. Liat. Yesterday. 8.27. Ini berarti hari Jumat jam setengah 9 malam. Pas lagi live streaming. Kita bahas nih sama temen-temen. Udah update analisanya detail ya. Weekly-nya kayak gini ya. Daily-nya kayak gini. Ini bagus ini. Harusnya naik nih. 16.14 temen-temen. Kita update tadi. Sekitar jam setengah 9 malam. Begitu abis liquidity sweep. LPT-nya nge-pumping 20 dolar. Begitu masuk ke hari ini. Bukan hari ini ya temen-temen ya. Tadi pumping 20 dolar. Terus saya ngecek lagi. 23.70 dolar. Udah lah. Langsung sakit hati temen-temen ya. Ya inilah resikonya ya. Kadang kita analisa terlalu banyak. Tapi yang di depan mata malah kelewatan. Ya itu ya. Kadang-kadang resikonya. Aduh. Saya perih temen-temen ya. Sedih sekali. Semoga kalian merasakan kepedihan saya juga ya temen-temen ya. Buat yang ketinggalan di LPT. Ya. So the idea I think itu ya temen-temen sekalian. Jadi buat saya. Saya mempertimbangkan bahwa di bitcoin ini. Di atas itu kejemput gitu ya temen-temen. Order-order jualnya di pada kejemput. Dan karena order jual atau sell limit pending ordernya kejemput. Ya wajar bikin market nge-spike lagi. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah sampai kapan dia begini. Ya jawabannya adalah sampai seller-nya tuh clear. Dan buat saya saat ini. Saya justru malah buy lagi on bitcoin. Ya. Tadi begitu saya ngeliat dia flash down. Saya inform juga nih di advance group ya. Buy bitcoin update. Saya bilang gini guys. Jam 11.21 ya. Guys BTC saya enter long lagi. Bitcoin. Dengan setting SL di kisaran range tertentu. Using small risk only. Karena saya tahu bahwa market ini kan lagi ekstrim ya. Volatilitasnya. Saya gak mau terlalu agresif juga dalam melakukan transaksi. So saya jelaskan. Ini adalah buy setupnya saya. Sekitar setengah dua. Karena saya baru balik ke depan layar setengah dua. And here's the trade ya. Already performed. Posisi saat ini sih. Kita ngeliat bitcoinnya ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Yang saya takut tuh apa. Sama kayak gini gitu loh. Balik naik atas tuh seturun gitu. Jadi begitu udah profit kayak gini. Udah langsung kalau bisa stop loss di break even lah. Kita jaga transaksinya temen-temen. Jangan terlalu. Jangan terlalu over confidence ya. Terutama. Apalagi kalau kalian lagi ongoing posisi di long. Untuk beberapa coin sekaligus gitu ya. Alangkah lebih baik. Kalian coba untuk considerate. Terhadap posisi tersebut. Dan jangan terlalu over confidence. Itu aja sih. Mungkin sedikit pesan yang bisa saya deliver. Ke temen-temen semua. So. Dengan liquidation udah dimakan. Atas dan bawah. Saya pikir sebenarnya. Harusnya kita bisa bilang. Bitcoin itu punya. Apa ya. Muatannya sudah lebih ringan gitu kan. Jadi biar bisa lebih mudah keangkat sebetulnya. So that's gonna be the update. Yang mungkin. Saya pengen coba remind ke temen-temen ya. Sometimes market. Gonna take time. Sometimes market bisa manipulatif. Highly manipulatif. Dengan apa yang terjadi. Seperti tadi malam lagi. Temen-temen. Ya. Satu-satunya cara buat bertahan. Kalau kalian yang trading ya. Size down dulu. Untuk saat ini. Ya. Play with less risk. Margin. Atau less risk. Temen-temen. Kemudian. Ya. Pokoknya survival aja dulu. Kalau saat ini. Focus on survival. Ya. Dan. Saya mau say thank you dulu juga nih. Buat temen-temen nih. Wah. Luar biasa banget ya. Di previous-previous video update. Likes buttonnya tuh. Very-very. Very-very huge ya. Disini. Saya expect 500 dapetnya 691 ya. Disini masih 985. Kurang seribu ya. Satu kak lah. Biar enak gitu kan liatnya. Ada dua nih. Live streaming sebelumnya. Sama-sama hampir 1 kak temen-temen. Ya. Kalau bisa support. Boleh lah ya. Kita bisa live lagi temen-temen. Untuk banyak. Bahas-bahas lagi seputar koin ya kan. Seru kan. Kalau setiap kali lagi live streaming tuh. Heboh ya. Rame temen-temen sekalian. Oke. So. Sedikit sorry. Tambahannya adalah. Bitcoin ini sebenernya kalau kalian liat ada dua area ya. The first area ini adalah ascending triangle. Dia terbentuk. Dia sudah breakout. And then retest. Close-nya bagus. Kalau kalian tanya kenapa saya buy. Karena saya tadi ngambil lower trendline-nya. Dan kemudian area demand ini. Saya pikir ini menarik karena beda nih dengan sebelum-sebelumnya. Recover-nya lebih cepat gitu. Dan setelah itu kita ngeliat. Dia udah main di atas SNR ini. Jadi yang ini saya hapus. Kalian liat. Ya ini ada range area baru nih. Antara top-nya disini dan bawahnya disini. Ya kan. Ini kalau misalkan breakout. Dalam tanda putih close candle ya. Temen-temen di atas gitu. Yaudah. Bitcoin harusnya next-nya mungkin udah gak akan seperti ini lagi gitu. Tapi nanti kalau kalian mengacu ya. Ini kalau saya mengacu pada S&P 500. Kalian lihat. Mungkin itu gak akan lepas guys. Ada momen tertentu. S&P naik kayak gini kencang. Tapi dia turunnya pelan-pelan. Tapi ada momen seperti ini. Nah. Dia naik. Turun lagi. Tapi apakah dia turun? Enggak. Dia tetap meneruskan. Create all time high baru. Tapi lagi-lagi turunnya begitu. Gitu loh. Jadi kita harus waspada nih. Kalau kita ngeliat karakteristiknya S&P 500. Gak smooth loh. Ya beda dengan dulu gitu kan. Ini begini itu. Ini begini. Pullbacknya dalam-dalam guys. Tapi indian apa? Structure. Fokus on structure, 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 and structure. Kalian bisa lihat bahwa Bitcoin juga sama ya. Similar. Fokus on what? Structure. Ya. Structure. And structure. Ya kan. Begini kita ngeliat kayak head and shoulders nih ya. Wah double top nih. Tetap aja guys. Selama structure-nya masih valid. Kita coba untuk manage ya. Menggunakan structure tersebut. Ya mudah-mudahan trend ini bisa meng-guide kita untuk tetap melihat Bitcoin dalam keadaan bullish. Gitu aja sih. Mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Untuk penutupan teman-teman. Dan maybe this weekend. Mudah-mudahan ya kalau lancar teman-teman. Saya pengen inform ke teman-teman sekalian. Saya pengen upload untuk study time series yang version terbaru ya. Semoga kiranya kalian excited ya untuk menyambut itu. Nanti setelah saya upload akan saya inform ke telegram juga. So make sure kalian check it out ya. Untuk belajar lebih lagi seputar market dan how to trade better teman-teman. God bless to you all. Happy weekend. Dan semoga informasi yang saya deliver bisa cukup jelas ya. Bitcoin selama dia tidak mengalami invalidasi ya. Bergerak di bawah trendline ini. Saya pikir kita fine ya. Kita masih bisa melihat dia terus naik kok. Intinya itu dulu sih kalau dari saya teman-teman. Nanti kalau dia koreksi baru kita berbicara skenario berikutnya ya. Tapi sebelum itu terjadi saya pikir kita stick with the plan. That's it. God bless and happy weekend to you all. Sampai jumpa kembali di update berikutnya. Cheers. Bye bye guys.